4 trek angkutan logistik yang mengantarkan surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD terlihat sampai di gedung olahraga Adiarsa Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang sekitar jam 3 sore Senin kemarin. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karawang menerima sekitar 1.700.000 lembar surat suara untuk DPD yang dibungkus dalam kurang lebih 3.400 dus. 1 persatu dus diangkut pekerja ke gudang Gor Adiarsa. Proses pengangkutan surat suara dijaga ketat petugas kepolisian Karawang. Rencananya, surat suara itu akan disortir dan dilipat oleh sekitar 600 tenaga kerja yang dibagi dalam 2 sif. Setelah semuanya rapi, rencananya, surat suara akan dikirim ke gudang logistik di Desa Kalangsari, Kecamatan Rengas Dengkelok Karawang, lalu didistribusikan ke semua panitia pemilu kecamatan atau PPK. Suara jenis DPD sejumlah 1.703.359.000 kebutuhan suara-suara perdapin. Kemudian, untuk seluruh jenis DPD ini, Alhamdulillah sudah tiba seluruhnya. Di depan bisa kita lihat ada 3 mobil yang membawa. Tadi sekitar 14.30 tiba di Adiarsa. Untuk susulan pengiriman surat suara legislatif dan pilpres, KPUD Karawang sendiri masih belum tahu kapan pengirimannya. Karena penentuan jadwal ditentukan KPU Pusat.